Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bahwa saya tidak pernah lari Apalagi sembunyi Sekali lagi saya ulangi Saya tidak pernah lari Dan tidak pernah Sembunyi Karena selama ini Pada proses pemulihan Saya lebih banyak Duduk di pondok Pesantren Alam Agrokultural Markasareat Megamendung Karena di pesantren ini Udaranya sangat asri Segar Jadi untuk pemulihan Luar biasa bagusnya Sekali-sekali Saya turun ke Petamburan Saya turun ke Sentul Untuk menengok anak dan cucu Jadi bagian pertama Yang ingin saya tekankan adalah Saya tidak pernah lari Apalagi sembunyi Dari panggilan polisi Yang kedua Yang kedua Yang kedua Saya juga tidak pernah Mangkir Dari Panggilan Poldah Metro Jaya Nah kenapa saya katakan Saya tidak pernah mangkir Pada panggilan yang pertama Yaitu hari Selasa Tanggal 1 Desember 2020 Ketika itu Saya tidak bisa Memenuhi panggilan Saya kirim pengacara Pengacara datang ke sana Bertemu dengan penyidik Menyampaikan surat secara resmi Minta penundaan Dan Alhamdulillah Penyidik bisa memahami Dan menerima Akhirnya sepakat Bahwa saya Diundurkan Untuk panggilan yang kedua Nah untuk itu Saya apresiasi Saya hargai Sikap penyidik Yang sangat kooperatif Sangat baik Terima kasih Nah kemudian Pada panggilan yang kedua Yaitu pada hari Senin Tanggal 7 Desember 2020 Nah ketika itu Saya melihat Posisi Pemulihan kita Memang masih perlu Apa namanya Perlu Penambahan sedikit waktu Dan lagi-lagi Saya tidak mangkir Tapi saya kirim Pengacara saya Bertemu kembali Dengan para penyidik Kita sampaikan surat Kita sampaikan permohonan Dan Alhamdulillah Permohonan tersebut Diterima baik Secara baik Oleh para penyidik Lagi-lagi disini Saya ingin sampaikan apresiasi Dan terima kasih Kepada para penyidik Di Polda Metro Jaya Nah pada hari itu juga Yaitu di pagi hari Senin Tanggal 7 Desember Ada kesepakatan Yaitu antara Para pengacara Dengan para penyidik Juga dengan Keritoan saya Dimana kita sepakat Bahwa saya Akan datang Ke Polda Metro Jaya Pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 Itu sudah merupakan Satu komitmen Artinya komitmen Kita akan datang Insya Allah Sehat Walafiat Tidak ada halangan lagi Nah ini yang perlu Yang perlu kita sampaikan Dan komitmen ini Kita jaga betul Karena Saya akan selalu Memegang komitmen Dengan pihak manapun Kalau kita sudah membuat Satu kesepakatan Satu perjanjian Nah karena itu disini Yang perlu saya sampaikan juga Pada hari yang sama Yaitu pada tanggal 7 di hari Senin tersebut Secara mengejutkan Sebagaimana kita tahu semua Dimana di siang hari Bapak Kapolda Metro Jaya Mengumumkan tentang Tragedi penembakan 6 Laskar FVI Yang selama ini setia mengawal saya Nah tentu Ini satu-satu Peristiwa sebetulnya Tidak ada sanggup baut Dengan soal panggilan saya Maka itu pada pagi hari itu Saya tetap kirim pengacara Saya tetap mengurus Urusan panggilan Karena memang kita Tidak pernah sangka Kalau penembakan itu Berkaitan dengan Polda Metro Karena saat itu Kami masih mengira Kalau itu adalah Orang tak Dikenal Nah ala kulihar Setelah itu Yang mengejutkan kami Pada hari Kamisnya Pada hari Kamisnya Yaitu tanggal 10 Desember 2020 Secara tiba-tiba Polda Metro Jaya Mengumumkan saya Sebagai Tersangka Ya tentunya Saya Para pengacara Semua terkejut Karena dua panggilan sebelumnya itu Saya masih Berstatus sebagai saksi Dan itu pun Belum sempat diperiksa Rencana pemeriksaan Tanggal 14 Desember Itu hari Senin Yang akan datang ini Nah tapi karena memang Pengumumannya begitu Mengejutkan Pada hari Kamis tersebut Saya sebagai tersangka Kemudian Mendengar itu Tidak benar Kalau ada mengabarkan Saya sembunyi Saya lari Tidak benar Saya tetap berada Di markas Syariat Megamendok Nah begitu hari Kamis Ada pengumuman semacam itu Jumat pagi Tanggal 11 Desember Itu Kita kirim lagi Para pengacara Untuk bertemu dengan Penyidik Dan Alhamdulillah Terjadi pertemuan Dengan penyidik Nah ditanyakan oleh Para pengacara Bagaimana komitmen Yang hari Senin Tanggal 14 Apa itu batal Atau bagaimana Nah kalau saya Pribadi Ingin tetap Berpegang kepada Komitmen Karena kita ini Kita ini Ustadz Dai Bergerak di bidang Agama Tidak layak Kalau kami itu Membatalkan Perjanjian Atau suatu Komitmen Nah kita jawaban Kita dapat jawaban Dari Dari para penyidik Dari para penyidik Keliatannya Mereka tidak mau Menunggu sampai hari Senin Mereka minta Lebih cepat Nah pada saat itu juga Para pengacara Minta kepada Para penyidik Ya Habib Rizik siap Dipanggil kapan saja Tapi tolong Surat panggilannya Dibuat Surat panggilan Sebagai tersangka Kami tidak pernah terima Kami tidak pernah terima Tapi kelihatannya Para penyidik Agak keberatan Untuk mengeluarkan Surat tersebut Akhirnya terjadi Kesepakatan Kalau begitu Cobalah Bagaimana caranya Supaya Habib Bisa lebih cepat Ke Polda Mitrujaya Jadi artinya Mereka tidak 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 mau menanggar Komitmen juga Karena memang Komitmennya pada tanggal 14 Siap diperiksa Kita katakan Melalui pengacara Kami bukan orang-orang Yang suka ingkari janji Bukan orang-orang Yang suka Mengingkari komitmen Yang ada Tapi karena memang Polda Mitrujaya Meminta Lebih cepat Lebih baik Menurut beliau Saya terima Nah karena itu Pada malam ini Saya umumkan Untuk seluruh Yaitu Anak bangsa Insya Allah Besok Hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020 Di pagi hari Saya bersama Pengacara Akan Datang Kepolda Mitrujaya Insya Allah Nah jadi saya Menunjukkan Bahwa kita Tetap punya Komitmen Untuk menjadi Warga negara Yang baik Untuk patuh hukum Untuk ikut Melaksanakan Daripada Prosedur hukum Yang ada Nah karena itu Kepada semua Media Saya ingatkan Janganlah Membuat Berita-berita Yang provokatif Berita-berita Yang ada aroma Adu domba Berita-berita Yang membuat gaduh Jadi tidak benar Kalau saya lari Saya sembunyi Atau saya mangkir Nah itu Yang ingin Saya sampaikan Nah selanjutnya Saya ingin Menyampaikan Kepada Kepolda Mitrujaya Agar Tidak terjadi Gerumunan Agar Tidak Mengambil Perhatian Daripada Masyarakat Agar juga Tidak ada Pihak ketiga Yang Memanfaatkan Yaitu Momentum Soal Penjemputan Saya ini Sehingga Bisa menimbulkan Kegaduhan Maka itu Saya minta Kepada Kepolda Mitrujaya Tidak perlu Untuk mengerahkan Kekuatan Secara Berlebihan Bahkan menurut saya Tidak perlu Tidak perlu ada Penjemputan Tidak perlu ada Pengerahan Pasukan Itu hanya akan Mengeluarkan Biaya yang banyak Kemudian Ditambah lagi juga Menguras tenaga Dan yang paling Berbahaya adalah Mengundang Perhatian Masyarakat Sehingga nanti Terjadi kerumunan Nah begitu Terjadi kerumunan Nanti ada pihak ketiga Sebagai provokator Membuat kegaduhan Dan ini akhirnya Bisa merugikan Kita semua Nah jadi Tidak usah khawatir Tidak perlu ada Pengerahan Kekuatan Tidak perlu ada Pengerahan pasukan Insya Allah Besok Besok hari Sabtu Pagi Tanggal 12 Desember 2020 Saya akan diantar Oleh para pengacara Saya Nah untuk Memenuhi Panggilan Atau memenuhi Yaitu Panggilan Atau Rencana Pemeriksaan Yang akan dilakukan Oleh Polda Metro Jaya Sesuai dengan Aturan Yang berlaku Nah Yang berikutnya Yang tidak saya lupakan Kepada seluruh Umat Islam Kepada seluruh Umat Islam Saya minta juga Tidak membuat Kerumunan Nah jadi Jangan sampai Mengganggu Daripada proses hukum ini Sabar Tenang Ikuti proses hukum ini Dengan baik Sesuai dengan Aturan yang ada Banyak-banyak berdoa Nah mudah-mudahan Semua berjalan dengan baik Insya Allah Allah memberikan Keamanan Keselamatan Kemenangan Dan lain sebagainya Jadi tolong Jangan Buat kerumunan Kerumunan Karena kita sudah punya Komitmen Bagaimana untuk tetap Menjaga protokol Kesehatan Bagaimana kita bersama-sama Dengan semua Komponen anak bangsa Yang ada Untuk mengatasi Pandemi Di kita punya negeri Nah jadi Sekali lagi Saya ulangi Kepada Polda Metro Jaya Saya minta Tidak perlu Untuk mengerahkan Pasukan Apalagi secara Berlebihan Karena akan Mengundang perhatian Mengundang kerumunan Bahkan bisa Memberi kesempatan Kepada pihak ketiga Provokator Untuk membuat Kegaduhan Nah ini Kalau ini terjadi Akhirnya kita semua rugi Tidak usah khawatir Saya pegang komitmen Insyaallah Besok hari Sabtu Pagi Saya akan hadir Di Polda Metro Jaya Bersama Para pengacara Saya Dan kepada Terima kasih Jazakum Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rasulullah Rasul untuk Islam yang satu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.